Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa bersama channel Mbak Kanoembok channelnya para petani pemula ini Mbak Kanoembok berada di bawah pohon capi kita pegang-pegang buahnya sangat keras sekali karena Mbak Kanoembok menggunakan fase-fase generatif itu apa yang dibutuhkan oleh tanaman capi ini untuk fase generatif Mbak Kanoembok menggunakan pupuk yang mengandung P tinggi dan K tinggi itu selalu dimasukkan tidak asal memasukkan jasa petani tapi lihat-lihat pasanya nutrisinya itu sangat diperlukan karena pada perbumbuhan masa generatif itu sangatlah penting bagi pembuahan agar tidak gampang rontok bisa dilihat sendiri ini tingginya sangat luar biasa tanaman 8.000 sampai 9.000 kemungkinan ini ya kita bisa tumbuhnya itu bisa serata Alhamdulillah semuanya teratasi aman dari segala penyakit dari keriting daun dari lalat buah dan dari pate itu Alhamdulillah aman semoga tidak ada angin ini ya sepatan kalau kemungkinan kalau ada angin itu saya khawatirkan akan patah karena sangking banyaknya buah maka dari itu akan saya suruh untuk memberikan salaran diatasnya ini sudah tumpuk tiga salah angin bisa dibuktikan atau dilihat sendiri ini sudah rata dengan pucuk yang atas dan bisa melebihi dari atlinya kita lihat dari bawah buahnya juga sangat keras sekali kalau ditekan ya untuk memerlukan tanaman ini keras buahnya bahkan lambok memberikan pupuk-pupuk yang kandungannya B tinggi yaitu KNO putih dan MKP itu saya kocorkan dan kalsium untuk takarannya itu sangat tiba sekali terserah petani ya kita lihat ini ya kita bisa lihat kita tekan dan sangat keras biasanya ini sangat gembu istilahnya yang jeliburuh ngarani gembu tapi ini rontok-rontok atas muka-muka ini bobotnya mudah abot dan mendapat harga yang lebih bagus ini sebenarnya tidak ada yang rontok buah karena sudah diantisipasi dengan adanya pupuk-pupuk tersebut yang sudah saya uraikan tadi untuk sahabat-sahabat tani semuanya lakukanlah pengocoran itu sesuai fase jangan ngamur ya sahabat tani kalau sesuai fase insya Allah tanamannya seperti ini ini di atas buahnya juga sangat gembel sekali dan sangat bagus lurus-lurus dan ini masuk kategori super kita jalan lagi menuju ke tengah-tengah untuk melihat yang kanan ini adalah tanaman imular nyuh bisa dilihat ini yang bawah ini pada umur sekitar 40 ini terjadilah hujan yang sangat lebat selama seminggu dan akhirnya buahnya rontok sudah biasa karena imular nyuh itu disetting di musim kemar yang sebelah kanan nyuh dan yang sebelah kiri adalah rebon bisa dibedakan ya sahabat tani itu tingginya juga beda dan nanti kalau sampingnya itu bisa saling berdekatan ya sahabat tani ini sudah tidak kelihatan lagi karena anjirnya itu panjangnya sekitar 130 cm dan seperti ini biasanya kalau di daerah sini itu tingginya hanya seperti ini separoh dari ajirnya tapi kali ini milik Pak Silo ini sangatlah luar biasa menjadi di simpaleng api di wisat kecamatan Pombaru ini muka-muka oleh harga yang sangat memuaskan maka dari itu Pak Silo itu selalu berkomunikasi dengan Makan Lombok baiknya itu dikasih apa dikasih apa itulah momen yang terbaik bagi petani kalau capinya ingin sebagus yang diharapkan dan Alhamdulillah sesuai harapan tanaman capi ini lebih luar biasa kita akan mencoba untuk menghuyang-huyangkan apakah ada yang rontok ternyata ada beberapa ini tidak masalah kalau banyak bisa kita hitung kok rontoknya itu ada beberapa kita coba lagi dan tidak ada yang rontok itulah efek dari pupuk-pupuk yang masuk pada masa generatif dan lahannya itu kalau dilihat paritnya sangat lebar tapi ini tidak menggunakan SOP ini dulunya kenal Makan Lombok lewat channel ini dan tanaman ini baru berumur 1 bulan saya kita ke utara untuk melihat yang muda dan Alhamdulillah sudah bisa menutupi acirnya sangat luar biasa ini yang rebun juga ya SOP TANI untuk menjadikan tanaman itu bagus itu harus tahu ya SOP TANI jangan asal memberikan nutrisi itu sangatlah kurang bagus maka dari itu bahkan Lombok kalau memberi petani itu harus saya sesuaikan dengan kondisi lahannya atau suasanya dan Alhamdulillah pada pada lahan di daerah Kepoh Baru khususnya di desa Ngeranggonanyar ini sangatlah bagus sekali ini bedengannya sebenarnya kurang tinggi sedikit tapi tidak apa-apa untuk mengantasi drenasenya itu parin yang di tengah saya suruh untuk mendalamkan sedikit jadi kalau ada air itu langsung hilang tidak menggelang ya SOP TANI kita lihatlah dulu buahnya ini sangat luar biasa bagus sekali dan tidak ada yang bengkok bengkoknya itu hanya ada beberapa semuanya lurus ini masuk kategori super semoga di pasar bisa laku yang lebih mungkul untuk kategori ini mungkin masuk semuanya ini super super sekali kalau perlu yang ada di lubang tanam ini ada itu tidak apa-apa dan ini contohnya ini adalah elegan ya SOP TANI elegan tingginya cuma 2 jengkal ini bahkan Lombok bisa insya Allah kalau petaninnya petaninnya itu nurut insya Allah tingginya sampai 130 bisa ini kita tinggalkan dulu yang elegan kita lihat dulu yang redbon petari sultan kalau ya cukup sekian di bawah video ini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh